Intro Halo Sobat GM, bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas Fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer Yang ada di seluruh dunia So, pastikan kalian tetap stay tune terus Di Youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa Klik like, subscribe Serta aktifkan notification-nya Biar kalian gak ketinggalan update Berita terbaru dari Garuda Muda Intro Dikutip dari CNBC Indonesia.com Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bogat Widyatmoko mengungkapkan pihaknya telah menyusun strategi Untuk mewujudkan kemandirian ketahanan NKRI Bogat menjelaskan strategi supremasi hukum dan stabilitas ketahanan terus diupayakan Caranya dengan melakukan transformasi kelembagaan hukum dan keamanan nasional Serta kemandirian industri pertahanan Selain itu, sistem pemenuhan untuk kebutuhan alutsista juga akan dilakukan Dalam melakukan transformasi pertahanan dan keamanan nasional Juga dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul Karena transformasi industri pertahanan biasanya menggunakan teknologi tinggi Bogat mengatakan bahwa saat pemerintah melakukan investasi alutsista Sang produsen akan dirayu untuk bisa mendirikan pabriknya juga di Indonesia Juga tak kalah penting adalah mengakuisisi industri pertahanan luar negeri Karena cara ini sudah banyak dilakukan oleh negara lain Namun tidak pernah terpikir oleh pemerintah dan otoritas terkait Dalam pemenuhan senjata tempur Pemerintah juga akan meningkatkan level teknologi industri Value chain dan supply chain untuk industri pertahanan Asal tahu saja, kemandiran pertahanan selalu mengantongi Anggaran, pendapatan, dan belanja negara terbesar Dimana pagu anggaran kemenhan pada 2018 sebesar 106,68 triliun rupiah Kemudian naik menjadi 115,4 triliun rupiah Lalu melonjak signifikan menjadi 136,9 triliun rupiah pada 2020 Kedati demikian, pada 2021 anggaran kemenhan turun menjadi 125,9 triliun rupiah Dan pada 2022, Kementerian Pertahanan mendapat pagu anggaran Sebesar 133,4 triliun rupiah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nam violence yang aku melakukakan